Dongeng Bahasa Indonesia Rip Van Winkle Ini adalah kisah yang tidak dapat dipercaya dan fantastis. Tapi ini benar. Mungkin sama benarnya bagi kita semua seperti halnya bagi Rip Van Winkle, seorang petani dari Amerika kuno. Hei Rip, bisa kau bantu aku di sini? Tentu, tunggu sebentar. Terima kasih, teman. Kau permata. Dan itulah yang dia lakukan sebagai permata. Berbaring sepanjang hari di bawah matahari, berkilauan dengan keringat karena tidak melakukan apa-apa. Dia teman yang baik, Wilma, suamimu. Rip, karena kau bangun untuk membantu Henry, kenapa kau tidak membantuku melakukan beberapa hal di sekitar peternakan? Untuk permulaan, perbaiki pagar, perbaiki atap, bersihkan kebun, dan garuk domba-dombanya, ya. Oh, semuanya itu hari ini? Harus selesai sebelum makan siang. Akanku bantu kau, ayah. Tidak, kau pergi bermain. Lihat apa yang kubuat untukmu kemarin. Bumerang, terima kasih, ayah. Aku akan menunjukkan kepada teman-temanku. Tidak, ini cara melakukannya. Tidak, lari ke sana dan lempar seperti ini. Tidak, bukan itu cara melakukannya. Ada apa, anak-anak? Coba menerbangkan layang-layang? Layang-layangmu tidak bagus. Ini tidak terbang. Oh, itu akan terbang jika kau tahu caranya. Ayo, akan kutunjukkan. Rip sibuk mengajari anak-anak cara menerbangkan layang-layang dan punya waktu dalam hidupnya. Dia bahkan membuat mereka layang-layang baru dan layang-layang itu terbang dengan indah. Saat anak-anak bosan dengan layang-layang, mereka semua mulai bermain dengan bumerang. Rip, kau adalah sahabat terbaik yang pernah kami miliki. Benarkah? Oh, kemarilah kalian semua. Rip, kau tidak melakukan apapun lagi hari ini. Dia mengajari kami cara menerbangkan layang-layang. Iya, seseorang harus mengajari mereka. Mereka bahkan menyebutku sahabat mereka. Itu hebat, kan? Kapan kau akan melakukan pekerjaanmu sendiri, Rip? Sulit dipercaya. Baiklah, aku akan segera ke taman. Rip mulai bekerja di kebun, tapi dia melihat keluarga kecil semut memakan sepotong rumput liar yang harus disingkirkan. Aku tidak mungkin mengganggu kalian untuk makan. Selesaikan makan siang kalian, aku harus membersihkan ini. Rip melihat seekor ulat di rumput liar lainnya. Bon appetit, sobat. Makan dengan baik dan tumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik. Rip, kenapa kau tidak bekerja? Ya, ayo kita pergi dari sini. Bagaimana menurutmu, Wolf, kita ke hutan? Jadi, Rip membawa anjingnya Wolf ke tempat bersantai favoritnya. Hutan di pegunungan Catskill. Dia memilih tempat favoritnya di tepi danau dan berbaring di bawah naungan pohon yang sejuk, menikmati angin sepoi-sepoi. Langit biru jernih, rona keemasan matahari, mengamati burung dan lebah. Dunia ini sangat indah sekali, Wolf. Penciptanya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan menggabungkan semua warna dan tekstur ini. Ah, berharap suatu hari nanti Wilma bisa menikmati ini juga. Dia bekerja terlalu keras. Itu karena hanya dia yang bekerja. Kau benar-benar harus membantu lebih banyak. Siapa itu? Kau mendengarnya, Wolf? Rip terkejut oleh suara keras dan tawa sarkastik yang mengejek. Dia penasaran dia mengikuti suara itu dan suara itu membawanya semakin dalam ke dalam hutan sampai dia tiba di suatu tempat yang belum pernah dia ketahui. Wolf, di mana kita? Apa itu? Rip mencari-cari dan melihat seorang pria yang cukup kecil membawa tong besar di punggungnya. Jelas bahwa tong itu terlalu berat untuknya. Rip yang baik hati segera membantunya. Hei, Tuan. Biar aku bantu. Hei, terima kasih, terima kasih. Kita harus naik ke sana. Rip dengan susah payah mendaki gunung yang sangat curam sampai ke puncak. Dan ketika dia mencapai puncak, dia seperti berada di dunia yang berbeda. Di mana aku? Aku di sini dengan jus. Oke. Kita akan minum saat istirahat. Kau dapat meminta dia meletakkannya di sana. Anehnya, para lelaki itu memainkan permainan skittles dan bola tetapi tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan. Tembakan yang bagus? Hmm, luar biasa. Kalian tahu kalian bisa lebih menikmati permainan jika kalian sedikit bersorak? Tidak semua dalam hidup menyenangkan dan permainan, Rip. Ada saatnya bersenang-senang dan bersantai. Ada saatnya serius dan bekerja keras. Itu suaramu yang aku ikuti. Bagaimana kau tahu siapa aku? Dia adalah teman yang baik, Ketua. Dia bergegas membantuku. Itu masalah dia. Dia hanya membantu mereka yang dia inginkan. Kalau tidak, dia bisa untuk membantu istrinya. Aku tahu, istriku terkadang bisa sedikit keras. Tapi dia wanita yang baik, sungguh. Pria berbaju hijau melanjutkan permainannya dalam diam-diam dan lalu mereka tampak lelah, siap untuk penyegaran. Hei, Rip. Ambil gelas-gelas itu dan tuangkan jusnya, ya? Tentu saja. Dan saat kau menuangkan jus, hati-hati. Jangan main-main dengan hal yang aneh. Ceritakan tentang kau. Siapa kalian semua? Dan kenapa kalian begitu serius? Kami adalah penjaga hutan dan orang di sekitar. Dan kami tidak pernah senang melihat hidup disiasiakan dalam kemalasan dan tidak ada tujuan. Ah, seseorang harus mengagumi matahari dan langit dan bunga-bunga dan lebah dan ajari anak-anak cara menerbangkan layang-layang. Kau tidak mengertikan, Rip Van Winkle. Jika kau telah bekerja dengan baik, menyiangi kebunmu ketika gulma pertama tumbuh dan memperbaiki pagar saat retakan pertama muncul, kau akan punya cukup waktu untuk mengajarkan menerbangkan layangan dan melanjutkan bertani dan hal-hal lainnya, hal-hal yang harus dilakukan. Jangan jadikan kebaikan sebagai alasan untuk kemalasan. Mau jus? Kepala suku? Dan saat Rip menuangkan jus untuk kepala suku, untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang aneh. Rip dipenuhi rasa ingin tahu. Dia ingin mencicipi minuman itu. Dan saat kau menuangkan jus, berhati-hatilah. Jangan main-main dengan hal-hal aneh. Rip berpikir bahwa dia mungkin telah diberitahu untuk tidak mencicipi minuman, tapi orang-orang aneh itu meminumnya dan tampak baik-baik saja. Bagaimana juga aku mencicipinya? Hanya setetes untuk mengetahui seperti apa rasanya. Tentunya itu tidak akan jadi masalah. Tidak, tidak. Aku tidak boleh. Rip, kau seorang pahlawan membawa ini semua ke atas. Ya, Rip. Terima kasih. Ya, Rip. Terima kasih. Ya, Rip. Terima kasih. Ya, Rip. Terima kasih. Ini terasa seperti angin musim mendingin yang sejuk di hari yang panas. Ini terlalu berlebihan untuk Rip. Dia hanya harus mencicipi jus aneh itu. Dia menuangkan sedikit di tangannya. Kepala suku melihatnya tapi tidak berkata apapun, Rip menelangnya. Ya, dia sudah diperingatkan. Jusnya sangat lezat sehingga Rip ingin meminumnya lagi. Dan kemudian dia mengisi gelas dan meneguknya. Segera matahari terbenam dan bulan terlihat di langit. Rip mulai merasa sangat-sangat mengantuk. Dia tertidur di rumput hijau yang lembut dan tidur sangat-sangat-sangat nyenyak. Wow, betapa indah hari ini. Matahari sudah tinggi. Aku tidur semalaman. Wilma akan marah. Oh, ayo, Wolf. 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 Ah, anjing itu pasti sudah pulang sendiri untuk makan malam. Saatnya aku pergi juga. Rip berjalan pulang. Tapi ada sesuatu yang aneh di pegunungan itu. Sesuatu yang baru. Rip memiliki perasaan yang sangat aneh, tapi dia menepisnya dan memasuki desa. Siapa orang-orang ini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti itu? Kenapa tidak ada wajah yang ku kenal? Apakah itu Henry? Ya ampun, dia terlihat tua. Hey, Henry. Apakah itu kau? Ya. Siapa kau? Rip? Apakah itu kau? Tentu saja. Kau bertambah tua dalam semalam, Henry. Dan mengapa semua begitu berbeda? Semalam? Rip, kau telah pergi selama 20 tahun. 20 tahun? Apa? Bagaimana mungkin? Dan saat kau menuangkan jus, hati-hati, jangan main-main dengan hal-hal aneh. Aku tidur selama 20 tahun. Oh, Wilma. Rip van Winkle bergegas ke rumahnya dan melihat itu satu-satunya rumah di desa dan sudah tua, bobrok, dan hampir hancur berkeping-keping. Istrinya tidak terlihat dimanapun. Henry, di mana Wilma dan anakku? Saat kau tidak kembali dan tidak bisa ditemukan, Wilma pergi bersama anakmu dan tinggal bersama ayahnya. Anakku, dia pasti sudah sangat dewasa. Oh, ku dengar dia pemuda yang cukup tampan. Sama sepertimu. Aku harap dia tidak berubah seperti aku. Malas, selalu santai. Kau adalah teman yang baik, Rip. Baik hanya jika aku suka. Seandainya aku sungguh baik, aku akan berusaha keras untuk membantu istriku menjaga pertanian. Egois hanya melakukan apa yang disukai setiap saat. Apa mereka masih mengingatku? Keluargamu mencintaimu, Rip. Mereka akan senang kau kembali. Tidak secepat itu. Rip memutuskan dia sekarang akan bertemu keluarganya dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia sudah berubah. Jadi dia mulai memperbaiki taman lamanya. Teman-teman yang telah dia bantu dan semua anak yang sekarang tumbuh yang menganggapnya sebagai sahabat, mereka membantunya. Dan akhirnya ketika dia mengundang Wilma dan putranya kembali, mereka senang. Maafkan aku, Wilma. Nah, kemalasan ayah menghabiskan 20 tahun kebersamaan. Ayah sangat menyesal. Ya, Rip akhirnya memiliki keluarga yang bahagia. Jika kau mengunjungi Rip Van Winkle pada malam terang bulan, kalian akan melihatnya dikelilingi oleh anak-anak yang tidak pernah bosan mendengar cerita tentang apa yang terjadi pada malam yang aneh itu di hutan yang aneh itu, di atas pegunungan Catskill yang aneh, kisah Rip akan selalu berakhir dengan Jangan seperti aku, anak-anak. Lakukan tugas kalian entah kalian menyukainya atau tidak. Kalian ingatlah, tidak ada alasan untuk kemalasan.